Oke teman-teman, ini contoh duriannya ya Disini kita akan intip cara olahan dari durian Biar teman-teman pada terinspirasi untuk berwirausaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Temu lagi ya dengan saya Tarja Kucingan Pemburu kuliner dan sang inspirasi bisnis Di belakang saya ada penjual Durian, es durian ya Nah ini sebagai ide bisnis, ide usaha Buat teman-teman yang bingung ya Banyak durian tapi bingung mau diolah apa ya Supaya bisa jadi ide jualan Gak usah pakai lama-lama Abis ini kita akan simak cara pembuatannya Es durian yang terkenal di Semarang Oke posisinya seperti ini teman-teman Menuju arah sampangan Ini posisinya di Jalan Kelut Utara Tiga Semarang ya Ini kantor PDAM Kantor PDAM Semarang Nah itu bapak penjualnya Kita akan lihat ya Cara Pengolah durian Supaya bisa menjadi ide jualan Langsung aja ya teman-teman ya Antri dulu teman-teman Satu Dua Tiga Empat Lima Lima Di bapaknya ini Jualan es daud teman-teman Cuma kalau pakai Biasa Es daud biasa Harganya Rp 5.000 Tapi kalau pakai durian Harganya Rp 15.000 Murah teman-teman Murah Mas mana Pak Sintan ini Pak Muwadi Pak Muwadi Mulai buka Jam pintan Pak Muwadi Jam setengah sembilan Sampai jam Sampai jam setengah lima Sore Mantap ya Pak ya Terkadang jam dua Sudah habis Terkadang dua Tidak hanya penerus sekarang Sudah berapa tahun Pak Jualan Pak nih 37 tahun 33 33 tahun Mantep Legend ya Pak ya Oke teman-teman Ini contoh duriannya ya Baksini kita akan nitip Cara ulang dari durian Biar teman-teman Pada terinspirasi Untuk berwirausaha Langsung aja ya teman-teman Ini teman-teman duriannya ya Yang udah di OCI ya Pak ya Dikupas ya Oke Satu porsi pake durian berapa potong Pak itu Pak Iya terkadang tiga Terkadang dua Kecil besarnya Kalau Bejahannya besar ya dua Pak Besar dua Kecil Iya tiga Padahal durian itu mahal ya Pak ya Pakai Dawet Bule jauh ya Pak itu Pak ya Iya Sama-tiga Zailai Sama-tiga Tua Dua Sama-tiga Terima kasih Sama-tiga 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 Hai biasa temen-temen yang biasa Raga nya pintar Pak ini Paknya yang biasa Rp5.000 Rp5.000 kurang pakai dawe dulu ya Pak ya mantap dikasih tiga besar teman-teman masih dikasih tapi ya Pak ya ini berapa harganya kayak gini Pak Rp15.000 murah teman-teman murah ya sini kita akan coba ya rasanya gimana ya tiap hari biasanya nepas ramai habis berapa peratus porsi Pak ini kalau saya nggak bisa ngitung ya porsinya nggak pernah nggak pernah nggak pernah ngitung nggak pernah oke oke bolehnya nanya sedikit ya Pak ya rata-rata omsetnya pintar Pak ini kurang luah gitu omsetnya enggak lah paling banyak berapa Pak terkadang Rp1.000.000 setelah 1.000.000.000 ưỡien tapenya wuh selamat menikmati selamat menikmati makan teman-teman selamat menikmati 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 selamat menikmati